Tim pasukan pengibar bendera pusaka atau Paski Braka sukses dalam mengibarkan bendera merah putih di lapangan kantor gubernur Provinsi Jambi. Dalam hal ini, perasaan haru dan bangga dirasakan oleh para anggota Paski Braka Provinsi Jambi tersebut. Dengan penuh semangat nasionalisme, tim pasukan pengibar bendera pusaka sukses mengibarkan bendera merah putih di lapangan kantor gubernur Provinsi Jambi, Rabu 17 Agustus 2022. Tim pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Jambi melakukan penaikan bendera merah putih dengan lancar dan disaksikan oleh ratusan tamu undangan. Hentakan kaki terdengar keras di sepanjang proses pengibaran bendera pada pagi hari tadi. Rasa haru dan bangga dirasakan oleh para Paski Braka yang telah sukses dalam mengibarkan sang merah putih. Momen haru dan bangga para Paski Braka terlihat usai mengibarkan bendera merah putih. Masing-masing para Paski Braka saling berjabat tangan dan saling berpelukan. Pelatih dan juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mengucapkan terima kasih terhadap Pasukan Paski Braka pengibar pagi ini karena telah sukses dan lancar. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, Ahmad Bastari mengatakan bahwa akan memberikan reward terhadap para Pasukan Paski Braka berupa wawasan Nusantara di Bandung dan Emas Antam. Perasanaan Keaturve cookiesampus Semeraka mulai dari awal kemarin, pelatihan, kemudian perasanan pada hari ini Alhamdulillah, perjalanan dengan lancar, tidak ada kendaraan terhadap apapun. Dan saya sangat memberikan aplikasi kepada ada di perjalanan agar depan ini, Khususnya kepada yang paski mereka, kemudian ada pelatih, ada penitia, nanti akan kami berikan reward untuk bawa santaranya ke Bandung. Terima kasih telah menonton!